Coba tes Halo selamat pagi kembali lagi di DNQ Channel Saatnya tes terbang pesawat yang versi Goblin dan udah versi Brushless Nah karena kemarin aku tes pake board dari WLTS V911 Dan menggunakan Dynamo 8520 yang depan dan belakang itu ternyata Kalo pake ukuran ini wingspan ukuran 50 cm itu gak kuat nyangkat bro Jadi keberatan banget Nah sekarang aku upgrade aku menggunakan Blastless BE1404 dan KVnya 4300 KV Nyari Blastless yang ukuran segini itu susah bro Sebenernya ini Blastless buat drone tapi ya nyari ukuran untuk yang pesawat yang kecil kayak gini itu susah Sementara untuk ESCnya aku menggunakan BL Heli dia 12 Amper Sedangkan Receivernya disini aku menggunakan Flash KIA6 Jadi ini yang versi standarnya karena ukurannya lebih kecil Dia sebenernya ada 6 channel tapi yang disini aku hanya butuhin ada 3 channel doang Nah untuk servonya sendiri aku menggunakan servo ukuran 3,7 gram Karena kemarin aku coba pake servo yang 9 gram Karena ESCnya yang ini hanya 12 Amper Jadi dia gak ngangkat bro Jadi kalo servonya 2 kayak gini terus aku start motor Terus aku kendaliin servonya ESCnya restart sendiri Jadi otomatis aku cari yang ini 3,7 gram Ya sesuai sama ukuran pesawatnya Sementara baterainya disini aku menggunakan GNB yang 450 Biasa tapi dia Cnya udah gede 80C atau 160C Sementara prop disini aku menggunakan ukuran Gak tau nih berapa T3333 Tiga inch kayaknya Oh iya semua link pembeliannya aku taruh di deskripsi video di bawah Termasuk juga polyfoamnya Jadi partnya ini semua kalo kan kepo langsung aja cek di deskripsi Nah baterainya aku disini Taruh disini aja Ya seperti ini sebenernya ini terlalu sesak ya Tapi gak apa-apa lah Jaring-jaring ya bro Biasanya aku tes pesawat disini tuh anginnya dari sebelah timur Tapi sekarang anginnya dari sebelah barat Aku hidupin Udah aku setting ini semuanya yang berdasarkan Kan kalo pesawat kayak gini menggunakan 2 servo ini kan harus ada pengaturan elepon Ini dia otomatis hubung udah Ke kanan ini ke atas Kalo ke kiri ini yang ke atas Kayak gini bro Aku diintai oleh spark di atas nih Ada orang yang main spark dan aku diintai dari atas Nah ini sebenernya ESC nya kalo aku taruh disini sebenernya dia kepanasan Tapi gak apa-apa sih Karena disini udah ada lubang Semoga ini anginnya bisa masuk disini Terus bisa masuk disini lagi Walaupun ini sempit Dan bisa keluar lewat sini Jadi ESC nya lumayan ada sirkulasi lah Nah aku taruh disini Ini juga aku taruh disini Ini antena dari receiver flysky Ternyata Panjang banget bro antenanya Oke ini udah lumayan kuat lah Coba Anginnya lumayan bro Bismillah ini maiden flag pertama Eh coba cek CG nya Kalo CG nya gak pas gak bakal bisa bro Bismillahirrahmanirrahim Eh kayaknya ini terlalu berat atau gimana ya bro Langsung naik ke atas Dia langsung naik ke atas kayaknya Kayaknya terlalu ringan deh Yang depan Coba lagi Susah bro Susah banget gila Bentar tadi harusnya terbang Tapi kayaknya masih ada beberapa masalah Yang terutama itu di ininya Apa namanya Di depannya itu Atau gak Kalo gak depannya udah pas mungkin Karena kan elevatornya aku udah naikin dikit Dia langsung naik ke atas Karena tipe pesawat ini sebenernya itu tipe yang sulit Karena aku juga masih Noob Jadi Ya itu tadi Jungkel disitu bro Nendarinya susah Bunga-bunganya nempel di celana bro Di polyformnya aku semuanya kasih Yang namanya Isolasi alias Aku namanya sih Manggilnya isolasi Mungkin kalo disini Bilangnya lakban Tapi aku nyebutnya isolasi Alhamdulillah aman bro Iya Nah ini kan aku naikin dikit Karena dulu pas Aku yang versi yang kecil Yang ukuran Yang warna putih kemarin kayak ini Nah itu Yang masih menggunakan beraset Disitu elevatornya aku naikin dikit Karena kalo gak aku naikin dikit Dia malah gini bro Gak mau ini Gak mau naik Nah sementara ini kalo diturunin dikit Gimana bro Oh coba Wah ngebut bro Gila Ini harusnya pas Tapi emang akunya masih noob Jadi Ya seperti itu Tapi gak apa-apa kalo kalian ada yang bilang Ngapain noob coba kayak gitu Pasapetnya aman bro Ngapain noob coba kayak gitu Ya terserah gue lah Yang namanya Ya dicoba aja bro Pengen coba sesuatu hal yang baru Jadi gak ada salahnya Drone sekalipun kalian belum pernah pegang Aku gak saranin Karena Untuk dasar RC yang ada di atas itu Kalian harus Ingat yang namanya Orientasi Orientasi itu adalah Satu hal yang penting Karena Ya itu menentukan Oke Ketemu Menentukan gimana dia Bisa Berjalan Alhamdulillah Kaket Kaket bro Ada anjing atau kucing tadi Soalnya aku baru kesini juga Itu ternyata ada Gak tau itu tempat apa Tentukan anginnya Dan ini Alhamdulillah Depannya Dia lebih kuat Karena Aku kemarin kasih Lidi Di dalamnya itu Aku kasih Lidi Yang disini dua Dan sebelah sini juga dua Jadi lumayan bisa Kuat Kenapa aku kasih Lidi Karena Berdasarkan Yang sebelum-sebelumnya itu Pengalaman yang sebelumnya Itu dia Kalau jatuh Plek kayak gitu Pasti dia akan patah Oh Goblin Ini bisa terbang Tapi orangnya yang belum jago nih Atau bisa dibilang Levelnya masih Antara satu sampai sepuluh Itu Bisa dibilang levelnya Masih Tiga lah Terlalu Kecil banget ya bro Coba lagi Beda salahnya Yang masih masalahnya itu belaknya bro Masih kesulanya Soal belak Oh Oh maaf maaf Loh pas ada Pas orangnya Kenapa pak Tidak Tidak Pakai Brasis pak Ya mari pak Iya Masih susah bro Ini namanya Emang Repot juga sih Ya namanya Noob Noob Nah mungkin ntar judulnya Noob nerbangin pesawat Noob nerbangin pesawat Itu kayaknya jadi judul Titul yang bagus sih Oh Ada lebah bro Lebah setengah mengicap madu Ini bener labu med Eh labu med Lebah madu ya Lebah madu Cek lagi elevator Semuanya lancar Yuk bisa belak Oke siap Bisa belak Oke bisa belak Terus Ayo belak terus Sekarang itu harus Nyoba namanya belak Kok gak mau bro Tadi disitu Diksunakan tuh gimana ya Tadi udah muter 360 derajat Merupakan salah satu Pencapian yang luar biasa Bagiku Lebay Bisa terbang Intinya ini bisa terbang Kemarin problemnya cuma satu Di CG Harus seimbang Dan satu lagi Yaitu Tendangannya harus ada Bentar Bentar aku lihat Ininya deh Outputnya berapa nih Oh Buset Ini jadi kemarin Aku outputnya Aku kecilin Gara-gara Aku nyoba di rumah Baterainya mau habis Aku kecilin Tinggal 300 mikrowatt Iya 300 mikrowatt Jadi aku harus Gede Eh kok mikro Uh apa sih Mikro nano Mikro mili Ya mikrowatt Mikrowatt bro Bener mikrowatt Sip Aduh Coba Masih bisa deh Wah kayaknya orangnya kurang pede sekarang Wah bodo amat Hahaha Untung-untung Responnya lumayan buruk ini Buat Ininya Oke 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 Lumayan Lumayan Tapi masih ada kagak Ini memang Kalau baru bisa Terbain kayak gini Itu harus Dibiasakan Terlebih Dahulu Oh iya Lemnya sendiri Aku menggunakan glue gun Glue gun Dia mau Nah kayak gini Oke Lemanya ini Aku masukin Dalam tes aja Sudahlah Dan gak ngerepotin Mulai dari video visual yang X812 GPS itu Aku udah cantumin semua Yang kalian butuhkan Bahkan kalau kalian kepo Apa-apa yang namanya sih Alat-alat yang aku pakai semuanya Aku taruh di deskripsi video di bawah Semuanya ada disitu bro Oh iya dulu aku juga Masih bingung Bingungnya kenapa Nah Kalau kayak gini kan Pasti dia ada yang namanya Gaya Torsi Torki atau Turki sih Torki gak salah Jadi pas diputarin kayak gini Nah dia akan otomatis muter Pesawatnya Nah aku bingungnya kayak gini Nah ini kan muter bro Ntar kalau pas diterbangin Ntar dia akan muter-muter dong Aku bingungnya dari situ Tapi Alhamdulillah tadi aku terbangin Kedepan Dia gak ada efek Ini kan muter kayak gini Jadi dia gak ada efek kesini Jadi dia stay ke depan Tergantung Sesuai dengan Servo yang kita mainkan Aku gak mau ngebut dulu Oke siap Aku beloknya mau ke kiri aja dulu Kalau belok ke kiri udah tamat Alias udah lumayan bisa Ntar akan aku belok Ini lagi Itu namanya salah orientasi Jadi pas harusnya aku Tadi kan ke kiri Harusnya kan udah ke kiri banget tuh Aku kenain dikit Nah tapi aku malah ke kiri dikit lagi Jadi akhirnya dia crash Crash Yo Tapi Alhamdulillah Ini kayaknya Dia tahan banting bro Karena emang yang bikin Tahan banting Yang ini Poliform ini Ini namanya Poliform bukan Steroform Kalian harus menyertakan Yang namanya Ini Solasi Kalau aku nyebutnya Yang kayak lakban Transparan gitu Ini juga Isolasi Alias solasi warna Ini kuning Karena kalau Gak dikasih kayak gitu Ini terutama ini Itu kalau jatuh Teg Pasti dia akan langsung Patah Itu pengalamanku Kemarin Langsung patah Terlalu dia naik Ke atas Bagus Yes Akhirnya Jatuh Untung kayak kena orang Semoga aja Masih bagus nih Oke Kalau udah hancur Ya diudahin aja Oke Nampaknya masih aman Sip Ini suara apa ya Servo kayaknya bro Oh iya Ini servonya keganjal Dan ini servonya Maha naik ke atas Buset Walah Copet bro Wah kacau nih Karena servonya Kayaknya yang di kanan Udah rusak Jadi aku akhiri Aku masih belum pas Sama ini ya Karena tadi baru Terbang sebentar Tapi gak apa-apa Semuanya Alhamdulillah Berhasil terbang Walaupun crash Yaudah Terima kasih Setelah menonton Jangan lupa untuk Like, Comment, Subscribe Dan sebarkan video ini Ke teman kalian Terima kasih Rasa ketendangannya Rasa ketendangannya Yo, yo, yo Terima kasih.